BSDJ Halo guys Ketemu lagi di Diko Racing guys Malam ini mau bahas tentang apa Sook? Tentang jika adanya KW Kalian mau apa? Tentang pengapian Pak Oh pengapian KW Oke Ini banyak Kenapa saya angkat? Jujul tentang ini itu banyak subscriber kita yang tanya Tentang porting, tentang Apalah Compressor primer Terus tentang Hate nya berapa gitu ya Tapi saya lupa saya gak pernah tanya sama mereka Pengapian kalian pakai apa gitu Saya lupa Kenapa seperti itu? Sekarang kamu sering ya? Ya? Hei Kamu sering Mesin sudah dioprekin apa segala macam Begitu sudah masuk ke sektor pengapian Kamu punya sedaya Pak? Iya Apakah sedayamu mendukung Untuk settingan portingan kamu Ini semua emang mendukung? Coba Kenapa kamu pakenya sedaya gerobak kayak gini? Ini dimarahin ini guys Motornya jump up sedaya gerobak Wah kamu pun gak sama kayak temennya ya Temennya jelas sedaya Motornya jump up sedaya racing Racing kekulmu Racing kan kalau punya duit Ya bener Kamu punya duit gak? Gak punya Nah makanya beli gerobak Ya toh Alasan kamu kan karena tidak punya uang Bukan karena gerobak itu bagus Betul? Betul Kalau mau yang bagus Kalian punya uang Tuh Sedainya sultan yang kasih lihat Oke Nih Apa yang kalian maksud dengan KW? KW itu Ya Misal bawaan pabrik Sedainya apa Ya yang Bukan berasal dari pabrikan motor tersebut ya KW Ya kan orang KW Jambah orang kawai redstore Iya sih Suzuki orang kawai redstore Ini KW Kok bukan Kok masih bisa Terus ngeyelung Bukan pakai Itu bukan KW Itu bukan KW Pak itu racing Ya Nih Racing Apa KW Itu Sedei Betul standar Sedei ini Ya Ini kalian bisa setting sendiri Pengapiannya Kurvanya Mappingnya Semua kalian bisa setting sendiri Kalau hari ini Saya setting Mappingnya Sama plak Dengan Sedei berubah gini Ini Sedei racing Apa Sedei standar? Standar Yuh Angil ya Angil Supanya apa Racing Itu Relatif Racing itu relatif Betul Ya Sekarang kamu mau cerita Kamu kemarin baru hobi sepeda Kemarin baru namanya Tempat kalian juga sama Hobi sepeda Sepeda Wah beli 6 juta 8 juta Masih kalah sama Grand Bosok Grand Bosok juga Spantar banget guys Sepeda sampe kesel Padang Udah coplok Belum gak akan nyali Grand Bodol Jadi yang racing yang mana Yang racing yang kenceng Hah Oke Motormu racing apa bukan Racing Ya udah lah Ala karun ninja kok Oh iya Bener ya Masih racing ninja Motorbalap lah bos Motorbalap Jadi namanya motorbalap itu Tidak mesti kenceng Kalau kata Marsho Yang penting Tampilannya 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 Oke kita bahas ZDI racing dulu ZDI KW dulu Seperti ini Ini ZDI ini Ini gunung 3 Ini gunung 2 guys Meraknya Bener gak dulu Oke Fuku Yamaha Ini Fuku Yamaha nih Yang ini Yang ini bukan Ini Tokaido Ya Ini ZDI KW Sedangkan ZDI Orisinilnya ZDI ZDI Orisinilnya Nanggi Gila 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 Orisinil nih Lihat guys Oke Sekarang cerita Kalian mesin Lahar Sudah bagus Ya Porting sudah Metini banget Volume Terus Kompresi primer Sekunder Volume Head Busi Udah Iridium ZDI yang kalian pakai ini Ya Apa terus jadi Panther Panther Belum tentu Belum tentu Mungkin Pakai ZDI Orisinilnya Malah gak bisa lari Bos Saya Coba Lebih kerencang pakai ZDI yang Gunung 3 Bos Bos Karena apa Tidak mesti Yang namanya Raising Tidak mesti Yang namanya KW Yang KW Jelek Yang Raising Bagus Tidak mesti ya Mesti punya Kelebihannya Sendiri-sendiri Pasti Pasti ada Kelebihannya Masing-masing Intinya Intinya gini KW Ya Ada yang Di bawahnya enak Di atasnya apinya kurang Nah itu lah terlalu KW Kalau masalah beda Mapping Beda kurva Kurvanya berbeda sedikit Dengan ZDI aslinya Ya Wajar Tapi ternyata Malah enakan Pak kurva itu Oke Sekarang begini Ini Bagus Bawah bagus Tengah bagus Atas bagus Tidak putus-putus Apinya Apinya normal Rancar aja Ya Cuman berbeda Di kurvanya Di derajatnya Ya Yang orisini Dipasang Di settingan motor kalian Ternyata kurang Kurang Bertenaga Kamu pernah nyoba VCR pakai CD-Grain Kan luar biasa Luar biasa CD-Grain itu adalah CD-Racing Eee Ternyata Kurvanya Bagus yang ini Di motor kalian Ya Entah gimana Kalian boleh bikin motor Bisa-bisanya Maunya CD-KW Aku lebih bingung Nah Belilah kalian CD yang seperti ini Kalian setting kurvanya Seperti yang KW Berarti ini dari KW Gunung 3 Ngapain beli yang merah begini Beli Gunung 3 Buat 60 ribu dapet Paham Paham Oke Jadi Pesannya Untuk CD-E KW atau Resinil Motornya mau buat apa Mau buat harian Harian Yang penting Melaku Penting jalan Lalu tiba-tiba di jalan Terus ada yang Manas-manasin Dan kalian kepingin Apa ya Ngeladenin gitu ya Sebelum kalian Narik gasnya Ya Kalian harus sadar dulu Aduh Barangku KW Jadi pada saat kalian Narik gas Terus kalian Gak bisa ngejar nih motor Gara-gara pengapiannya kurang Wow Ya jangan marah Iya Sedar diri ya pak ya Sedar diri Oke Tetapi bukannya jelek Intinya motornya mau buat apa dulu Tujuannya Tujuan utamanya Balapan sekarang ya Tadi untuk harian Sekarang kalau kalian pengennya Untuk balapan Masa balapan pakai KW lah Kira-kira Ya gak Bukannya jelek Bagus Kalau buat harian Kalau buat balapan Kalian mau Baru dua lap Terus kebakaran ini sedihnya Mentuh kukusek Kalian berhenti balap Bayar 700 ribu Semua dua lap Ya kan Walaupun itu lebih Lebih murah Daripada dragbag ya 700 ribu Cuman setara doang Setara doang Oh ini Sepul Oke kita bahas Sepul nih guys Sepulnya umpung ya Ini Sepulnya Ini Sepul Orisinil Tiger Tiger 2000 Tapi ini Gulung Gulung Ya Jadinya ini KW Karena tidak asli dari pabrik Oke maksudnya Gimana KW dan Racing Nah Yang ini Sepul Dase 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 Oh iya Yang pada pada AC Baya menurut bingung Dase Dase Ya sepul jalannya sama Ini sama-sama Sede Sama-sama Sede Sama-sama Sepul AC Keton Apu Rasul Keton Pak Nih Ya Ini masih asli dari pabrik Tidak dirubah Tidak digulung Berarti ini masih Kori Yang ini sudah Jadi KW Ayo 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 Padahal Ini digulung Tujuannya apa Biar apinya Lebih besar Lebih besar Gulungannya Dibur banyak Berarti Apinya Lebih besar Ini Tapi Kualitasnya Kualitasnya Bagusannya Ori Bagus yang Ori Karena yang saya cerita Di video kemarin Gulungan bagus Jika Kawatnya Belinya di toko Ya sama aja Tidak mungkin bagus Karena pabrik kan Bikin sepul Pasti belinya di pabrik Jadi pabrik Tukunnya di pabrik Kan kuera mungkin Tukun yang pabrik Waktu kubirang ton Iya sih Bener Oke Terus Mana Ini KW Bos Iya Sudah digulung Iya Tapi performanya Lebih bagus ini Bos Jadi kalian Tidak usah kasih hati Kalau memang Ternyata kalian Harus Merubah sepulnya Untuk lebih besar Ya pasti Harus digulung Dan ini akan Jadi tidak Ori Masalah kualitas Jelas Tinggi ini Tapi Masalah kawetan Jelas kawet yang ini Kawet yang Bawaan pabrik Nah sekarang saya tanya lagi Kalian Balap selawase Apa balik Balap itu Cuma hari minggu Tok Cuma hari minggu Tok Bos Jadi kalau hari minggu Kalian pakai sepul Mungkin matilah Gulungannya Iya Iya kan Asal bagus Gulungnya Kawet sepul Yang tidak terlalu Yang terlalu murah Untuk balapan Tok Mati Besok Banti lagi Senin buat Perangkat kerja Pakai yang Oris ini lagi Seperti itu Jadi intinya Tidak harus Ori Yang penting Tujuannya apa Sama seperti tadi Intinya Kawet dan Oris ini Lapa Oris ini Dan Racing Tujuannya untuk apa Kenapa saya harus punya Yang seperti ini Karena ini untuk riset Saya punya ini Bukan untuk balapan Untuk riset Tok Bukan untuk Gebeleng-gebeleng Kan hanya untuk tahu Mintanya motor Berapa sih Gitu loh Kan ini bisa di setting Setelah kita sudah tahu Minta motor Segini nih Sehingga kita punya rumus Contoh Ternyata portinganmu Ya Divis Airmu tuh ya Terus kamu Kamu pakai Sedai Viser Motornya kurang powerful Pasang lah Sedai ini Misalnya Disitu ketahuan Derajatnya Oh kasih Derajat segini Gak mau Gini Gak mau Ternyata setelah Yang paling bagus Ketemunya Derajatnya segini Kamu tinggal Bandingin sama CDI-CDI lain Yang mirip Misal ketemunya Green Nah Semuanya Pekir CD Racing Pakai Green Baik Gitu loh Ini hanya untuk riset Kenapa ini mahal Tetap dibeli Dan gak buat balapan Kalian tahu Dekorasi gak pernah cari menang Ya Gak pernah cari juara Gak pernah cari juara Dekorasi untuk cari kepuasan Kepuasan Seperti itu Terus Kemana nih Kuil Kek kuil Kek Tadi ada yang nanya Om Kuil-kawil Emangnya Kalau kuil Besinya harus selalu nempel Di Rangka ya bos Tergantung kuilnya Ada kuil yang satu kabel Begini ya Ini kan berarti Arus Masanya mana Ya ini berarti kan Ini berarti harus nempel Ke Rangka Iya bener Kalau yang kayak gini Gak mesti Bisa saja ini harus Ini masak Bisa saja ini harus Ini harus Ini masak Orang mesti Ini kabelnya Loro Misalnya kalau di injeksi Ini kuilnya Di injeksi Ya ini nempel Ke Rangka Ini sendiri Ini sendiri Kalau misalnya Di kuil Ada motor lain Yang kuilnya dua Kayak gitu Pasti ini harus Ini masak Gitu loh Kenapa kok masanya Nggak Langsung nempel Ke Rangka Ya guys Mungkin jeji Kabel-kabel sendiri Tinggiannya apa? Karpe pabrik Kuil harus dibahas Oke Tapi bahas kuil ya Boleh guys Bahas kuil deh Ini guys Kuil guys KTC Wah ya Ini harganya Cuma 80 ribuan Terus Kuil Supra 125 Larang ya Belum Pada bayar Sama aja Tuh 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 Besar KTC Avetnya Avet 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 Karisma Oh Masih Avet Karisma Paham Kalian mau beli merek Mau beli api Ava Mau beli awet Kalian mau balapan Kalian mau harian Ava kalian mau ngarong Motor tersebut Itu dibikin Nah Motor ini CD-nya gerobat Ya Apa kisah ini? Kuilnya YC seribu YC seribu Iya 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 YC seribu ini Kayaknya Tidak Bok Dari Yang bohong Tidak Dicopot Kalian Ngintip Di bawah Lampunya Kasih Senter Senternya Senternya Kurup Tuh 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 YC seribu Kuilnya Tuh Ya Oke Ini Tidak Jaminan Kenceng Kalian Bikin Kalau pakai Kuil Terus Jadi Racing Montormu Apa Tidak Juga Ini Masih Pakai YC Bukan Satu Dua Lima Lagi Udah YC seribu Juga Masih Pelan Motornya Guys Atas Apa Ganti Kuil Terus Jadi Mabur Mabur Montormu Hah Sini Suruh Kesini Semuanya Itu Yang Pas Jadi Kalau Ternyata Mesin Kalian Butuh Pengapian Yang Besar Ya Jangan Pakai Kuil Standar Ya Kuil KTC Lebih Gede Artinya Memang Itu Kenapa Saya Beli Karena Dulu Saya Ini Saya Ncoba Dulu Guys Nggak Beli Lagi Pijam Dulu Guys Coba Lebih Besar Baru Dibayar Tapi Ini Rp80.000 Dan Kenapa Ini Dalam Kotak Ini Udah Mati Guys Terus Kenapa Om Nggak Beli Kuil Sepersi 125 MP26 Itu Kayaknya Nggak Keren Kuil Warna Biru Biru Kan Kayaknya Raging Ngeliatan Raging Ya Macem Kuil Warnanya Jadi Kalian Tertipu Dengan Warna Kenapa Nggak Dijet Bain Pake Kuil S1 Selawanya Aku Udah Pernah Ngechat Toto Itu Ada Event Traffek Aku Kuil Kuil Standar Tapi Dijet Tapi Dijet Kena Ngobeng Lecet Aku Malah Izin Banget Ya Lecet Orang Ya TK 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 Orang Wish Lecet Lecet B investor Undur người cui Tan Ngobrok Maksud Mundur Aku malu Temennya Pake Racing Ya Kom Tentep Maju Kan Kalah ini tadi saya tanyalah Marsho langsung tanpa ada skrip skenario dan naskah Marsho tadi bilang apa? sadar diri pak adanya barangnya kayak gini dia selalu menyalahkan barang padahal waktu balapan dia jelek banget jogginya guys jadi dia yang bikin kalah segitu dia sendiri oke arah wali kekas iya gak? oh giginya 65 tok ya wiss kira-kira sekian dulu guys masalah itu berapa menit itu? udah 16.48 oke 4 menit lagi guys karena dari manajer di kore sini kalau bikin video sekarang saya harus 20 menit jadi kalau belum 20 menit nanti potong gaji oke apapun ini gak dibahas? oh gigi gigi pulser iya iya yang penting guys sok bingungi ini yang penting bagi saya pulser ya 10kw boleh lah ya tapi kalau ininya kw aduh umumnya gak sih oke ini bahasa sensor guys jadi kalau dia mengirimkan arus listriknya kurang atau kadang berlebih kalau kadang tidak konsisten ya di RPM rendah dia ngirim 100V misalnya di RPM tinggi dia harusnya ngirim 500V ternyata kadang rendah dia cuma 50V kadang di RPM tinggi dia 1000V akhirnya pak CD nya pusing gini lah CD itu prosesor CD itu memproses dan dia punya sensor-sensor kalau sensornya pada kerjanya pada ngacok prosesornya pasti pusing apa yang terjadi? pasti trouble yang ini yang itu macem-macem jadi usahakan ya semua boleh kawelah CDI kawel apa kawel tapi kalau pulsernya cari copotan motor ya karena kayaknya jarang ya pulser yang orisinin beli pulsernya toh jarang cari copotan biasanya kalau satu set itu kalian beli pasti kayak gini gandeng kayak gini yang rusak ini kalian harus beli ininya jadi mendingan kalian cari copotan motor kalau susah cari mungkin di parkiran banyak oke gitu aja selamat malam salam dari Tiko Racing jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih ikuti video selanjutnya selamat malam oke